Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita akan membahas stoichiometri Yang akan kita bahas pertama yaitu tentang konsep mol Konsep mol ini akan terkait dengan reaksi kimia Dalam reaksi kimia terjadi perubahan suatu zat menjadi zat lain Contohnya seperti ini Satu atom Fe atau besi akan membutuhkan satu atom sulfur Untuk membentuk satu senyawa besi 2 sulfida Ini kalau misalkan ditulis ya Namanya itu besi 2 sulfida Sulfida Angka romawi ini sebenarnya nanti kita akan pelajari di materi di depan ya Tapi tidak apa-apa sekilas Angka romawi ini sebenarnya dari logam Fe ya Besinya ini dapat membentuk kation dengan muatan yang berbeda Nah jumlah muatannya itu ditulis dengan angka romawi Jadi Fe itu ada yang Fe2 plus ada Fe3 plus Nah tanda ini itu menunjukkan jenis mana gitu ya Seperti itu Kemudian contoh yang lainnya Dua molekul H2 membutuhkan satu molekul O2 untuk menghasilkan dua molekul H2O gitu ya Nah sekarang kalau misalkan kita mereaksikan N buah atom Atom Fe dengan N buah atom sulfur Maka akan menghasilkan N senyawa Senyawa dari besi 2 sulfida Begitu juga dengan yang molekul Seperti itu Nah ini contoh-contoh reaksi kimia Jadi apa itu reaksi kimia Reaksi kimia adalah Reaksi antara partikel per reaksi menjadi partikel hasil reaksi Jumlah partikel tersebut mempunyai perbandingan tertentu dan tetap gitu ya Sekarang kita lihat disini Masa atom relatif AR dan masa molekul relatif MR merupakan angka perbandingan Sekarang kita misalkan AR dari Fe AR dari Fe itu 56 AR dari H2 bukan AR ya MR dari H2 itu 2 ya karena 2 dikali ARH 2 dikali 1 maka hasilnya 2 kemudian MR dari H2O H2O yaitu 2 dikali ARH ditambah 1 dikali ARO Nah ini 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 16 ini 2 ditambah 16 hasilnya 18 ya Sekarang kita lihat disini ketika 1 atom Fe itu masanya masa dari Fe itu 56 sedangkan untuk 1 molekul H2 masanya itu 2 dan untuk 1 molekul H2O itu masanya 18 sekarang kalau misalkan 4 atom Fe masanya berapa ya tinggal dikalikan dengan 4 gitu ya masa yang 1 atomnya 56 dikali 4 seperti itu kemudian untuk 4 molekul H2 berarti 2 2 dikali 4 gitu ya dan untuk 4 molekul H2O juga sama 18 dikali 4 tapi yang ini sebenarnya ketika kita sederhanakan kita bandingkan hasilnya akan tetap perbandingannya 56 dibanding 2 dibanding 18 nah sekarang kita bisa simpulkan bahwa L atom Fe dibanding L molekul H2 dan dibandingkan L molekul H2O itu akan menghasilkan perbandingan masa yang sama gitu ya yaitu 56 gram banding 2 gram dibanding 18 gram jadi ketika perbandingan partikelnya itu sama maka perbandingan dari masanya juga akan sama ini kita sudah mengenal istilah jumlah partikel ya atom itu molekul ini partikel gitu kalau misalkan unsur ya atom kalau misalkan apa namanya H2O ini berarti partikelnya disebut molekul sekarang hubungan jumlah partikel dengan mole ya jumlah partikel zat sebanyak AR dan MR disebut satu atom nah satu atom itu sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel angka ini disebut bilangan Avogadro ya yaitu angka yang menunjukkan jumlah partikel dalam 1 mole zat gitu seperti itu sekarang kita lihat hubungan masa dan mole ya nah ini rumus ini akan kita sering gunakan gitu ya rumus yang hubungan antara masa dengan mole akan kita sering pakai jadi harus paham oke untuk N unsur N ini mole mole dari unsur sama dengan masa unsur dibagi dengan masa atom relatif dari unsur sedangkan untuk senyawa ini rumusnya sama hanya diganti ini unsur ini senyawa gitu ya pembilangnya kalau disini unsur disini senyawa sama saja nah rumus ini akan sering kita gunakan termasuk rumus yang persamaan 1 mole zat itu berapa partikel juga akan sering kita gunakan baik untuk melihat penggunaan rumus-rumus tadi kita lihat contoh berikut ini yang pertama hitung lamol dan jumlah partikel dari 36 gram H2O maka kita tulis rumusnya gitu ya N dari H2O sama dengan masa senyawa yang ini ya yang ini kita pakai untuk nomor 1 NH2O sama dengan masa senyawa per MR dari H2O masa senyawanya 36 MR H2O tadi kita sudah cari yang ini MR H2O yaitu 18 jadi kita masukkan 18 36 dibagi 18 hasilnya 2 mol nah ini mol sudah kita peroleh sekarang cara mencari jumlah partikel tadi dikatakan bahwa 1 mol itu 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel nah kalau misalkan 2 mol berapa kita tulis 1 mol itu sebesar 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel nah kalau misalkan 2 mol berapa partikel gitu ya maka ya 2 mol dibagi dengan 1 mol ini perbandingannya dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel nah ini kita coret ya 2 dikali 6,02 12 koma 04 dikali 10 pangkat 23 partikel nah karena ini H2O maka partikelnya kita sebut molekul itu ya nah itu cara mencari mol dan jumlah partikel oke selanjutnya kita mengerjakan soal nomor 2 ya hitunglah mole dan jumlah partikel dari 28 gram Fe atau besi rumusnya sama ya dengan nomor 1 hanya saja disini itu masa unsur per AR dari Fe nah ini menghitung mole dari 28 gram Fe Fe itu AR Ar dari Fe itu 56 maka kita masukkan ke rumus mole dari Fe sama dengan masa unsur Fe per AR dari Fe yaitu masa unsurnya 28 gram per AR 56 gram nah ini satuannya bisa kita coret ya 28 dibagi 56 0,5 mole nya naik jadi 0,5 mole untuk menghitung jumlah partikel sama dengan nomor 1 1 mole sama dengan 2 koma maaf 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel disini yang kita temukan 0,5 mole jadi kalau 0,5 mole berapa partikel bisa dihitung 0,5 mole dengan konsep perbandingan 1 mole dikali dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel ini satuannya bisa kita coret setengah dari 6,02 itu 3,01 dikali 10 pangkat 23 karena ini unsur maka partikelnya kita sebut atom sedangkan kalau nomor 1 karena dia ini senyawa maka kita tulis partikelnya sebagai molekul selanjutnya nomor 3 tentukanlah masa dari 2,5 mole NaOH jadi yang nomor 3 ingin ketahui itu masa dari 2,5 mole jadi yang ditanyakan yang bagian ini bagian masa dari NaOH sama saja kita masih menggunakan rumus yang ini kita lihat disini M atau mol NaOH sama saja NaOH sama dengan masa NaOH dibagi MR dari NaOH ini kita menggunakan rumus yang sama ya rumus ini masih kita gunakan yang ini hanya saja yang nomor 3 yang ditanyakan adalah masa NaOH jika mol yang diketahui maka kita masukkan molnya berapa 2,5 2,5 2,5 sama dengan masa NaOH yang dicari per dari MR NaOH gitu ya MR nya itu sama dicari dengan cara seperti biasa yaitu 1 dikali AR NA plus 1 dikali ARO ditambah 1 dikali AR ARH Na itu AR nya 23 ya 23 maka disini 1 dikali 23 plus 1 dikali 16 ditambah 1 dikali 1 maka 23 ditambah 16 ditambah 1 maka hasilnya 40 40 disini kita tulis 40 jadi masa NaOH masa NaOH sama dengan 2,5 dikali dengan ini gram per mol 40 maka hasilnya 100 gram ini sama saja selanjutnya kita bahas rumus kimia dalam kimia dikenal 2 macam rumus yang pertama rumus empiris yang kedua rumus molekul untuk rumus empiris kita singkat menjadi RE rumus empiris menyatakan perbandingan atom unsur dalam senyawa contohnya rumus empiris dari etana yaitu CH3 dan rumus empiris dari glukosa yaitu CH2O kemudian untuk rumus molekul rumus molekul menyatakan baik jenis maupun jumlah atom yang terdapat dalam satu molekul contoh dari penyelidikan ternyata etana dan glukosa mempunyai N masing-masing 2 dan 6 sehingga rumus molekulnya adalah untuk etana C2H6 dan untuk glukosa C6H12O6 ini dari mana baik rumus molekul RM sama sama dengan RE di sini ada N jadi untuk etana contohnya RM dari etana etana N diketahui 2 sedangkan rumus empirisnya etana itu CH3 Maka CH3 di sini N N diganti dengan 2 CH3 ini kurung bukan CH3 di sini 2 sekarang kita istilahnya kalau di matematika didistribusikan di sini berarti C2 H3 dikali 2 ini yang bawah angkanya jadi H6 maka rumus molekul dari etana yaitu C2H6 untuk glukosa juga sama caranya rumus molekul glukosa sama dengan kita tulis rumus empirisnya CH2 O N kemudian N kita ganti dengan 6 ini 6 maka C6 H12 O 6 nah ini hasilnya jadi intinya rumus molekul itu rumus empiris yang di sini ada suatu bilangan gitu ya nanti baru ditalikan sebenarnya rumus molekul dan rumus empiris suatu senyawa hanya terjadi perbedaan jumlah atomnya gitu ya sedangkan atom penyusun senyawanya tetap saja sama gitu jadi terkait terkait perbedaan jumlah atom jumlah atom dalam suatu rumus kimia menyatakan jumlah mole ya menyatakan jumlah mole dari unsur terkait jadi rumus kimia suatu senyawa merupakan perbandingan mole atom unsur penyusun senyawa tersebut baik tadi kita mengetahui bahwa rumus RM adalah RE N sekarang ada juga senyawa yang nilai rumus empiris dan rumus molekulnya sama gitu ya yang berarti apa yang berarti N nya itu sama dengan 1 jadi RM sama dengan RE disini N ketika N nya itu sama dengan 1 ini 1 maka RM sama dengan RE nah ini contohnya H2O NH3 dan HCL juga terdapat senyawa yang N nya itu tahinga yaitu senyawa yang terbentuk dari ion positif dan ion negatif seperti natrium klorida kalium bromida dan kalsium sulfat jadi ini RE dan RM dengan N nya itu tahinga gitu ya karena nilai N nya itu tahinga maka suatu senyawa maaf karena nilai N nya itu tahinga dan tidak diketahui maka senyawa ini dituliskan seperti rumus empirisnya akibatnya rumus senyawa ion bukanlah rumus molekul melainkan rumus empiris yang disebut rumus senyawa gitu ya nah dikenal juga ada istilah struktur molekul struktur molekul itu menggambarkan molekul suatu senyawa secara lengkap dan ini juga bisa membantu mencari rumus kimia dari suatu senyawa gitu ya malah ini lebih lengkap lagi menggambarkan strukturnya seperti itu tapi cukup sulit untuk menggambarkan struktur molekul yang sesungguhnya pada kertas pada ya seperti ini media-media seperti ini jadi disederhanakan menjadi bentuk seperti ini contoh dari CH4 strukturnya seperti ini yang ini sebenarnya sudah disederhanakan oke dalam rumus empiris dan rumus molekul akan ada istilah kadar unsur dalam senyawa ada rumusan untuk menghitung kadar unsur dalam senyawa yaitu masa unsur dibagi masa senyawa dikali 100% atau bisa kita tuliskan mole dikali masa molar unsur masa molar itu apa masa zat dari 1 mole sebuah unsur atau senyawa per masa molar senyawa dikali 100% tadi maksudnya masa molar masa molar adalah masa zat dari satu unsur mole sebuah unsur atau senyawa atau kita bisa tuliskan kadar unsur dalam persen sama dengan mole suatu unsur X dikali dengan AR suatu unsur X per MR dikali 100% nah biasanya itu dalam persen gitu ya sekarang yang harus kita perhatikan baik-baik rumus empiris senyawa dapat diketahui dari kadar unsur-unsur penyusun senyawa dengan mengkonversi kadar unsur menjadi rasio mole unsur hal ini dapat dilakukan dengan mengasumsikan terdapat 100 gram sampel senyawa sehingga masa masing-masing unsur dapat ditentukan dari kadar unsur gitu ya lalu masa unsur dibagi dengan masa molar sehingga diperoleh jumlah mole masing-masing unsur nanti jumlah mole masing-masing unsur ini jika hasilnya itu pecahan harus dibuat bulat dan sederhana seperti itu mungkin akan lebih jelasnya kita lihat di contoh soal contoh yang pertama 63,5 gram tembaga bereaksi dengan 8 gram oksigen tentukan rumus empiris senyawa yang terbentuk nah kita buat rasio mole dari unsur tembaga dan oksigennya tadi di awal saya katakan bahwa jumlah atom dalam suatu rumus kimia menyatakan jumlah mole menyatakan jumlah mole dari unsur terkait jadi rumus kimia suatu senyawa merupakan perbandingan mole atom unsur penyusun senyawa jadi kalau kita mau mencari rumusannya bakal kita cari mole kita tulis cu banding dengan o kemudian kita sama dengankan ini rumus dari mana rumus yang dipakai di awal sama saja kita mau mencari mole dari cu maka rumusnya apa rumusnya adalah masa cu dibagi dengan ar dari cu mole dari cu kita cari masa cu tadi berapa tembaga 63,5 63,5 ar cu ini 63 ini ada komanya 63,5 maka hasilnya 1 ini sama gitu ya hasilnya 1 begitu juga dengan oksigen oksigen juga kita cari dengan cara yang sama NO sama dengan masa dari O per AR O ya masa atom relatif dari O masa dari O itu disoal yaitu 8 gram kita tulis 8,0 bisa 8 saja dibagi AR dari O itu 16 hasilnya itu 0,5 jadi perbandingan 0 antara tembaga dan oksigen yaitu 1 banding 0,5 nah ini masalahnya disini desimal jadi harus kita buat bulat gitu ya gitu ya jadi kita tulis dulu CU nah ini 1 sebenarnya 1 biasanya tidak ditulis ya tapi tidak apa-apa CU 1 O 0,5 nah ini bagaimana caranya 0,5 ini dibuat bulat dan sederhana gitu ya yang kecilnya maka masing-masing kita kalikan 2 1 dikali 2 CU dikali 2 2 kemudian 0,5 dikali 2 hasilnya 1 ya ini 2 O nya 1 1 tidak perlu ditulis seperti itu jadi ininya harus dibuat bulat dan sederhana harus dibuat bulat dan sederhana begitu oke untuk nomor 1 seperti itu caranya ini rumus dari rumus empiris dari senyawanya gitu ya ini rumus empiris senyawa selanjutnya nomor 2 soalnya berbunyi suatu senyawa mengandung 40% karbon 6,67% hidrogen dan 53,3% oksigen nah yang ditanyakan itu rumus empiris dan rumus molekulnya gitu ya jika diketahui MR dari senyawa tersebut 180 dan asumsinya bahwa masa senyawa 100 gram cara menjawabnya yaitu yang pertama yang harus dilakukan kadar unsur dikonversi menjadi jumlah mole dengan mengasumsikan bahwa terdapat 100 gram senyawa sekarang kita cari mole dari karbon hidrogen dan oksigen kita tuliskan disini kita cari dulu mole dari karbon maka kadar unsur dari karbonnya kadar unsur itu ini gitu ya sebanyak 40% kita tulis disini 40% dikalikan dengan masa senyawanya itu 100 gram per masa molarnya nah masa molar ini sebenarnya sama dengan ya bisa dikatakan nilainya sama dengan AR ataupun MR gitu ya tapi dari segi definisi masa molar adalah masa zat dari satu unsur masa zat dari satu mol sebuah unsur atau senyawa tapi nilainya sama dengan AR dan MR gitu ya disini kita tulis untuk masa molar dari karbon itu 12 gram per mol nah ini dari satuannya saja kita bisa coret ya ini pasti satuannya mol molnya naik ke atas 40% itu berarti 40 per 100 dikali 100 per 12 ini coret ya ini mol molnya sudah di atas 40 dibagi 12 hasilnya 3,33 mol silahkan nanti dicek ya hasilnya itu berapa selanjutnya kita cari mol dari hidrogen kadar unsur hidrogen di senyawa itu 6,67% kita tulis disini 6,67% dikali masa senyawa masa senyawanya sama karena berada di senyawa yang sama 100 gram per masa molar dari H itu 1 1 gram per mol maka sama dengan sama ya 6,67% dikali 100 ini coret ya dibagi 1 maka hasilnya 6,67 mol satu lagi mol unsur yang kita cari yaitu mol dari oksigen kadar unsur oksigen di senyawa 53,3% kita tulis disini 53,3% dikali 100 gram per masa molar dari oksigen itu 16 gram per mol maka hasilnya yaitu sekitar 3,33 mol jadi rumus empirisnya ya re nya yaitu kita tulis c mol nya itu 3,3 3,33 kemudian h kita tulis 6,67 kemudian o o itu 3,33 maka hasilnya nah ini desimal kita buat bulat dan kita sederhanakan maka ini kita bagi dengan 3,33 jadi 3 masing-masing dari c, h dan o ini kita bagi dengan 3,33 maka c 3,33 dibagi 3,33 hasilnya 1 1 tidak perlu ditulis h 6,67 dibagi 3,33 itu 2 h 2 o nya sama dengan c dibagi 3,33 hasilnya itu 1 jadi kalau misalkan desimal dibuat bulat dengan cara entah dikali ataupun dibagi tapi hasilnya bulat dan sederhana nah ini rumus empirisnya sekarang bagaimana cara mendapatkan rumus molekulnya gitu ya dari senyawa ini maka rumus molekul sama dengan ch 2 o dikalikan dengan m gitu ya data yang kita tahu untuk mencari rm data yang disediakan yaitu mr nya itu sebesar 180 gitu ya yang ini 180 maka kita tahu bahwa mr dari senyawa ya senyawa sama dengan tadi kita sudah peroleh ch 2 o n maka mr nya itu kita tuliskan disini ya 1 maaf n dikali ar dari c ya ini kan sama saja kalau dipecah cn h2 n h2 n ini n o n maka disini n dikali ar masa atom relatif dari karbon ditambah n 2 n ya 2 n ini 2 n dikalikan dengan masa atom relatif dari h ditambah n dikali masa atom relatif dari oksigen nah ini kita lihat ada n semua ya ini n ini n ini n kita bisa keluarkan sebenarnya tapi supaya detail saya tuliskan saja disini n ar dari c itu 12 ditambah 2 n dikali ar dari h itu 1 ar ini bisa kalian cari di tabel periodik unsur n dikali ar dari oksigen itu 16 maka n dikali 12 12 n ditambah 2 n dikali 1 2 n ditambah n dikali 16 16 n nah ini ada n n dan n kita bisa keluarkan n dalam kurung 12 ditambah 2 ditambah 16 nah antara bentuk yang ini dengan ini itu sama gitu ya kita coba kalikan n dikali 12 12 n n dikali 2 2 n n dikali 16 16 n gitu ya maka n sama dalam kurung ini hasilnya 30 ya tadi di soal sudah diketahui bahwa mr senyawa 180 80 maka n sama dengan 180 maaf 180 per 30 hasilnya itu 6 ya oke sekarang kita bisa tahu rm nya itu rumus molekul nya seperti apa kita tulis CH2O N N nya kita ganti CH2O N nya itu 6 sekarang kita distribusikan ya C6 kemudian disini H sudah ada 2 tinggal dikali 6 maka H12 dan O dikali 6 O6 nah ini rumus molekul dari senyawa di soal nomor 2 baik untuk hari ini saya cukupkan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh